Selamat siang Wadiah Balad Info Burinyai. Anda akan menyaksikan siaran langsung dari kawasan langit ruang VIP Warung Nasi Ampera di Kabupaten Bandung. Saya Rara Putri, dan hari ini kami hadir untuk memberikan liputan khusus tentang acara halal-bihalal yang digelar oleh Direksi Bank Perkreditan Rakyat BPR Kertara Harja bersama para jurnalis dan media lokal sekabupaten Bandung. Ini bukan sekadar pertemuan biasa, namun momen penting untuk memperratali silaturahmi antara BPR Kertara Harja dan para jurnalis. Reporter handal kami di lapangan Lili Setia Dharma akan segera melaporkannya untuk Anda. Terjadi ras, pemberitahannya kurang baik, apa gitu? Ceritanya nanti, resikonya kan jolim ke masyarakat. Dan namanya perusahaan dalam pengertian, puntennya, yang kadang-kadang naik turun, naik turun, atau bisa stabil. Terus ada permasalahan dengan APH, ya saya selesaikan. Dengan pemerintahan dari media, saya selesaikan. Ya Rara Putri dan Wadiah Balat Info Buri Nyai, saya Lili Setia Dharma, dan saya berada di lapangan, tepat di ruang VIP Warung Nasi Ampera. Suasana di sini memang begitu mengembirakan. Para tamu undangan terlihat sangat antusias dalam menyambut acara ini. Acara yang dimulai pukul 10.30 pagi ini, bukan hanya sekadar pertemuan silaturahmi biasa, namun menjadi momentum penting untuk memperratali silaturahmi dan meningkatkan sinergi antara kedua belah pihak. Saya berkesempatan menemui Direktur Utama PT BPR Kertaraharja, Insinyur Ayat Hendar Cahyat, yang menuturkan bahwa tujuan utama halal-bihalal ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama antara BPR Kertaraharja dengan para jurnalis dan media di Kabupaten Bandung. Menyamakan visi-misi bahwa BPR Kertaraharja adalah lembaga keuangan yang metabene dengan sahamnya Pemkap Kabupaten Bandung, tetapi itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan saham bagi masyarakat yang kurang lebih sekitar Rp55.000. Jadi intinya dengan bersilaturahmi dengan teman-teman wartawan, apabila dengan kondisi ada sesuatu yang perlu kita bicarakan atau bisa disampaikan yang kita meminta kepada teman-teman media untuk normatif dan istilahnya jelas bahwa untuk kebaikan, untuk kebersamaan, karena kami punya karyawan kurang lebih 300, nasabah sekitar Rp50.000, itu harus kita jaga. Jadi intinya kalau ada pemberitaan yang kurang baik, ya kita bisa komportir gitu untuk ke depannya. Dengan terjalinnya hubungan yang lebih terat dan saling mendukung, diharapkan BPR Kertaraharja dapat terus memberikan informasi yang bermanfaat dan transparan kepada publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Beliau pun mendekankan pentingnya kerjasama dan sinergi antara BPR dan media lokal. Dan tentu saja, program-program inovatif seperti pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan juga menjadi sorotan. Sudah menyisihkan dana bergulit itu bahwa saya sudah sampai Rp40.000.000.000.000 kami simpan di antarbank untuk mengkapar bahwa uang PMKB itu ada Rp40.000.000.000.000. Tetapi kan di situ kami masih ada esilannya jelas, ada yang macet, ada yang esilannya lancar, Itu kan otomatis di 15 miliar ini sudah ini gitu. Sangat kompetitif lah. Jadi kami PPR sangat antusias untuk membuat program ini berhasil. Walaupun kami keteteran di bidang SDM. Bayangkan sekelas BJB aja menyalurkan itu tidak isilahnya sukses. Kami keteteran di bidang SDM. Makanya sekarang semua stakeholder yang ada di BPR dari mulai staff terus pelaksana dikerahkan untuk menagih lah kasarnya membina lah. Jadi di setiap ini cabang-cabang kami sembar semua karyawan. Jadi sampai sekarang berapa Pak total peminjamnya? Total peminjam 55M berarti dibagi 2 juta sekitar 27 ribu. Bayangkan. Paling besarnya berapa? 2 juta 5 juta. Ada yang udah ada 5 juta. Karena itu programnya udah ada perdanya 5 juta ya. Nah itu bayangkan NOA. NOA kita BPR itu nambah 27 ribu orang. Debitor yang baru gitu atau nomor open BPR bertambah 27 ribu. Bayangkan 27 ribu dikelola oleh teman-teman cabang yang dulunya tidak ada program itu. Itu kewalahan. Nah makanya kita juga membuat strategi bagaimana bagusnya. Nah makanya saya juga perlu teman-teman media ini untuk istilahnya supaya... Karena apa? Dengan teman-teman media ini harus menjalin komunikasi gitu. Itu supaya masyarakat itu terakomodir lah. Masyarakat terakomodir, pemerintah kabupaten juga. Pak Bupati juga buas kalau atas kinerja kita. Masyarakat juga bisa berkembang gitu. Tidak hanya itu saja Rara Putri dan Wadiah Balat Info Burinyai, Direktur Kepatuhan BPR Kerta Raharja DRS Abdul Aziz Jayawi Sastra, memberikan pendekanan penting terhadap seleksi calon nasabah. Proses analisis yang ketat tetap menjadi prioritas dalam menjaga keamanan perbankan. Dia itu menyeleksi. Menyeleksi mana-mana yang harus diberikan. Analisanya tetap dilakukan analisa perbankan. Ada yang masuk, ada yang tidak. Nah itu salah satunya yang tadi. Kita lihat karakter orangnya. Seperti itu Pak. Sementara itu, Insinyur Boyi Ferli Sumaat Maja Direktur Operasional BPR Kerta Raharja menyoroti keterbatasan dana dalam mengakomodasi seluruh UMKM di Kabupaten Bandung. Meskipun demikian, dia menekankan upaya BPR Kerta Raharja dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Di atas 500 stop. Nah, kemudian kita juga diamanakan sama pemilik itu 35 ribu Pak. Jadi tidak mungkin seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Bandung akan terapomodi. Karena memang dana-ana juga terlata. Rara Putri dan Wadiah Balat Info Burinyai sungguh sebuah kesempatan langka untuk melihat langsung interaksi antara BPR Kerta Raharja dan media lokal. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk memberikan informasi yang transparan dan bermanfaat kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang solid antara kedua belah pihak, diharapkan BPR Kerta Raharja dapat terus memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat Kabupaten Bandung. Demikian Rara Putri, saya Lili Setia Dharma melaporkan. Baik, terima kasih rekan Lili Setia Dharma atas liputannya yang informatif. Dan Wadiah Balat Info Burinyai, jangan lewatkan liputan kami selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Info Burinyai Terpercaya dan Mendunia untuk info terkini lainnya. Saya Rara Putri mohon diri sampai jumpa. BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung Berdas! 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 Berdas